Belum usai, kasus seorang ayah gantung anak balitanya karena kesal dengan sang istri yang tak mau pulang ke rumah. Polrestabes, Palembang kembali mengamankan seorang pria yang telah mencabuli dan menggauli anak gadisnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah Satuan Reskrim Polrestabes, Palembang, unit PPA berhasil menangkap pelaku atas nama Haryadi, seorang buruh berumur 39 tahun, warga Jalan Lebak Murni, Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako, Palembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, pelaku sudah 10 tahun mencabuli anaknya. Di mana perbuatan itu dilakukan karena tak tahan, sering melihat anaknya sedang mandi, dan pelaku juga seringkali menonton film porno. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, pelaku sudah 10 tahun mencabuli anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, 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 penyidik. Kasat reskrim Polrestabes, Palembang yang langsung melakukan rilis hasil pengungkapan, Jumat siang menjelaskan pelaku ditangkap ketika berada di rumahnya pada hari Senin 28 September 2020 lalu. Perbuatan yang tak senonoh pelaku terhadap anak pertamanya ini diketahui terjadi sejak korban duduk di kelas 2 sekolah dasar. Saat itu korban berusia 8 tahun. Jadi ini orang tua atas nama H. alias ACT. Ini melakukan persetubuhan dari mulai tahun 2012 kepada anak kandungnya sendiri yang dilakukan pada malam hari atau di saat-saat yang tidak diketahui oleh istrinya. Bisa terungkap, Pak? Seperti apa, Pak? Bisa terungkap, Pak? Ya, ini karena laporan dari korban yang menyampaikan kepada ibunya dan pihak keluarganya. Atas ulahnya ini, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengambarkan.